Jitiansing dan dua lainnya telah menemukan petunjuk kuncinya, jadi mereka menyerahkan sisanya kepada Divine Master Heiyu. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan, sarana, dan status Divine Master Heiyu, dia akan segera mengetahui hasilnya. Mereka bertiga membungkuk dan meninggalkan Istana Bulu Hitam, kembali ke kediaman gua masing-masing untuk beristirahat. Jitiansing kembali ke Istana Tianxing, yang telah lama dia tinggalkan, dan segera memanggil pengurus rumah tangga untuk melaporkan berita tersebut. Sudah setengah bulan sejak dia meninggalkan Istana Tianxing dan pergi ke Cloud Spirit Palace bersama Yun Yao. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak berada di Istana Tianxing, tetapi beberapa orang datang untuk menemukannya dan meninggalkan beberapa pesan dan surat. Jitiansing duduk di aula utama, mendengarkan laporan pengurus rumah tangga dan membuat keputusan serta membalas satu per satu. Sebagian besar dari mereka yang datang untuk menemukannya adalah Pangeran Kekaisaran dari Kediaman Kekaisaran. Surat dan pesan yang diterima oleh pengurus rumah kebanyakan adalah berita yang tidak penting. Hanya sepotong berita dari halaman King Feng yang menarik perhatiannya. Tuan, ini adalah surat dari halaman King Feng. Menurut para penjaga Kediaman Kekaisaran, utusan itu adalah seekor keraputi yang menyebut Tuan Mudayaner. Pengurus rumah tangga melaporkan berita itu dan menyerahkan surat dengan kedua tangan. Surat dari Keraputi, apakah ini surat dari Yaner untukku? Jitiansing mengulurkan tangannya dan menangkap surat itu di telapak tangannya. Dia membuka amplop itu, mengeluarkan surat di dalamnya, dan membacanya dengan hati-hati. Isi suratnya sangat singkat, hanya satu kalimat, dan ditulis oleh Yaner. Kakak Tiansing, saya baru saja kembali ke kota Zongzu hari ini dan untuk sementara tinggal di halaman King Feng. Saya punya berita penting untuk diberitahukan kepada Anda. Senyum muncul di mata Ji Tiansing. Dia mengangkat alisnya dan bertanya kepada pengurus rumah, pengurus rumah, kapan surat ini dikirim? Pengurus rumah dengan cepat menjawab, sebagai balasan untuk guru, itu dikirim pagi ini. Oke, aku akan pergi ke King Feng Kaur Tiard sekarang. Ji Tiansing menyimpan surat itu dan segera meninggalkan istana Tiansing, bergegas ke pintu keluar kediaman ke Kaisaran. Satu jam kemudian, dia meninggalkan kediaman ke Kaisaran dan bergegas ke Breeze Yard di Fish Dragon Alley. Ketika dia memasuki halaman Cool Breeze dan bergegas ke Aula Utama halaman kedua, dia melihat Yaner dan Raja Binatang duduk di Aula Utama dan berbicara. Pria tua dan pria muda itu sedang minum teh dan mengobrol. Raja Binatang sangat khawatir saat dia bertanya pada Yaner apakah perjalanan kembali ke suku api berjalan lancar, apa yang terjadi, dan seterusnya. Ketika Ji Tiansing memasuki Aula, Raja Binatang dan Yaner segera berhenti berbicara dan menoleh untuk melihatnya. Kakak Tiansing, kamu kembali begitu cepat. Wajah Yaner penuh kegembiraan dan kegembiraan. Rupanya, dia tidak menyangka Ji Tiansing akan datang kepadanya secepat ini. Raja Binatang tersenyum dan berkata kepada Ji Tiansing, Tiansing, kamu sudah lama tidak ke halaman King Feng. Jika Yaner tidak kembali hari ini, saya tidak tahu kapan anda akan datang mengunjungi orang tua ini. Ji Tiansing berjalan ke depan keduanya dan menyapa mereka. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Raja Binatang, Raja Binatang Senior, tolong jangan salahkan aku. Junior ini sibuk dengan urusan duniawi akhir-akhir ini dan benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Dengan demikian, Junior ini bebas hari ini dan segera datang menemui anda. The Beast King menunjukkan ekspresi puas dan tertawa, Hahaha, meskipun lelaki tua ini tahu kamu berbohong, lelaki tua ini merasa nyaman mendengarkanmu. Nah, orang tua ini tidak akan mengganggu anda. Karena kamu datang untuk menemui Yaner, kalian berdua pasti punya sesuatu untuk dibicarakan. Raja Binatang bertukar beberapa kata dengan Ji Tiansing dan kemudian bangkit dan meninggalkan Aula. Hanya Ji Tiansing dan Yaner yang tersisa di Aula. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ji Tiansing duduk di sebelah Yaner dan bertanya, Yaner, kamu baru pergi selama dua bulan. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Perjalananmu kembali ke suku api kali ini mulus, kan? Yaner menganggup dan berkata, Yah, semuanya berjalan lancar. Ji Tiansing bertanya lagi, Bagaimana dengan Huo Yan? Apakah dia telah dikawal kembali ke suku api? Bagaimana ayah kekaisaran anda berurusan dengannya? Yaner menunjukkan senyum dan menganggup, ketika kakak senior melumpuhkan Huo Yan, paman kekaisaran dan saya secara pribadi mengawalnya. Tentu saja, perjalanannya mulus. Setelah kami mengambil kembali Huo Yan, ayah kekaisaranku mengeksekusi Huo Yan sesuai dengan aturan dan hukum suku api dan memenggalnya di depan umum. Namun, sebelum ayah kekaisaran saya mengeksekusi Huo Yan, dia menggunakan segala macam metode dan metode rahasia untuk menginterogasi banyak informasi darinya. Berita tersebut sangat mengejutkan dan terkait dengan rahasia keluarga duanmu bahkan istana kekaisaran. Saya menduga kakak senior Tian Xing akan tertarik, jadi saya kembali secepat mungkin untuk memberi tahu anda secara langsung. Ji Tian Xing tiba-tiba mengerutkan kening, dan cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan sedikit terkejut, ini terkait dengan rahasia keluarga duanmu. Dan itu terkait dengan pengadilan kekaisaran. Yaner, informasi apa yang kamu interogasi dari Huo Yan? Yaner mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, kakak Tian Xing, jangan khawatir, kami menginterogasinya dan mendapat banyak informasi yang mengejutkan, izinkan saya memberi tahu anda perlahan. Huo Yan dulunya adalah imam besar suku api kami, dia adalah orang yang berbudiluhur dan prestise, sangat dipercaya dan dihargai oleh ayah kekaisaran saya. Namun kemudian, dia menikah dengan putri ketujuh dari suku Changli, dan temperamennya berubah drastis. Dia menjadi penjahat yang egois, hina, kejam, dan ganas. Alasan utamanya adalah istrinya gagal mencuri Fire Divine Crystal dan dieksekusi oleh ayah kekaisaran saya, jadi dia membencinya. Tapi ada alasan lain yang lebih penting, dia diracuni oleh istrinya dan harus membantu istrinya berbuat jahat. Racun. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, kebetulan, saya telah menyelidiki racun iblis selama dua hari terakhir. Tian Xi pernah menyebutkan bahwa beberapa suku kuno di Wastelen Selatan memiliki teknik racun misterius yang dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Melacak dan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Yaner dengan cepat mengangguk dan berkata, Tian Xi benar. Memang ada banyak suku kuno di Soteren Wastelen, dan mereka masih memiliki teknik racun kuno dan misterius. Suku Changli adalah salah satunya. Ji Tian Xing bertanya dengan senyum lucu, bagaimana dengan suku apimu? Sudahkah Anda menguasai teknik racun? Yaner dengan cepat menggelengkan kepalanya, teknik racunnya terlalu jahat dan ganas, suku api kami menganggapnya tabu, kami tidak akan pernah menyentuh teknik ini. Selain itu, suku api kami memiliki hukum dan aturan yang ketat, jika ada anggota suku kami yang mempraktikkan teknik racun tanpa izin, mereka akan dihukum berat. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Hem, bagus, Yaner, lanjutkan. Yaner melanjutkan, Huoyan mempelajari teknik racun misterius dari suku Changli melalui istrinya, dan dia diam-diam berlatih dan bereksperimen dengannya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia dihukum berat oleh ayah kekaisaran saya dan diusir dari suku api. Setelah Huoyan melarikan diri ke wilayah tengah, dia hidup selama beberapa tahun dan benar-benar berhubungan dengan istana kekaisaran manusia. Dia dibawa oleh seorang pangeran dan bekerja untuk pangeran itu. Dengan bantuan pangeran itu, dia mengambil Nyonya kedua dari suku Duanmu sebagai putri angkatnya. Belakangan, dia membantu Nyonya kedua untuk memasuki suku Duanmu dan perlahan menaikkan statusnya. Akhirnya, dia menjadi Nyonya kedua dari Duanmu Huang. Alasan mengapa Huoyan melakukan ini adalah karena dia diinstruksikan oleh pangeran itu. Karena pangeran itu sangat ambisius. 782. Mendengar kata-kata Yan Er, hati Jitiansing dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, kupikir dukungan Huoyan adalah keluarga Duanmu. Aku tidak menyangka tuannya yang sebenarnya-sebenarnya adalah pangeran itu. Yan Er, siapa sebenarnya pangeran istana kekaisaran itu? Orang ini sebenarnya memiliki keberanian yang begitu kuat dan bermaksud sia-sia untuk mencoba mengendalikan keluarga Duanmu. Mungkinkah pangeran itu adalah dalang dibalik aliansi keluarga Duanmu dan keluarga Murong? Jitiansing sudah lama menduga bahwa keluarga Duanmu dan keluarga Murong bergandengan tangan untuk berurusan dengan keluarga Yun pasti dihasut oleh kekuatan yang kuat. Satu-satunya kekuatan yang lebih kuat dari kedua keluarga itu adalah istana kekaisaran. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat fondasi keluarga kuno, itu tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran. Pengadilan kekaisaran adalah kaisar, dan berbagai keluarga adalah subjeknya. Mereka harus menundukkan kepala dan mematuhi perintah. Yaner menganggup dan berkata, Kakak Tiansing, tebakanmu benar. Pangeran itu adalah pangeran ketiga istana kekaisaran, dan juga dalang dibalik mengendalikan keluarga Duanmu dan keluarga Murong. Orang ini memiliki kekuatan besar di istana kekaisaran dan biasanya bersembunyi sangat dalam. Oleh karena itu, berita ini sangat rahasia. Jitiansing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia bertanya dengan ragu, bahkan jika pangeran ketiga itu menggunakan seni racun Gu Huoyan untuk mengendalikan banyak keluarga kaya dan memperkuat kekuatannya sendiri. Tapi Huoyan hanya memiliki kekuatan Heaven Origin Realm. Dia hanya bisa menanam racun Gu di pembangkit tenaga Heaven Origin Realm dan mengendalikan beberapa pembangkit tenaga Heaven Origin Realm. Keluarga Duanmu dan kepala keluarga-keluarga Murong keduanya adalah pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Hanya berdasarkan seni racun Gu Huoyan, bagaimana itu bisa mengancam pembangkit tenaga Sol Refinement Realm? Yaner menganggup dan berkata dengan nada serius, kakak Tianxing, meskipun seni racun Gu itu misterius dan ganas, itu tidak maha kuasa. Selain itu, pelaksanaan seni racun Gu sangat membosankan dan rumit. Beberapa racun Gu khusus juga membutuhkan kondisi khusus untuk disemai. Berdasarkan kekuatan Huoyan dan seni racun Gu, memang tidak mungkin untuk mengancam pembangkit tenaga Sol Refinement Realm. Namun, Huoyan terobsesi mempelajari seni racun Gu dan memahami legenda dari zaman kuno. Dia menyelidiki petunjuk dari buku-buku kuno dan mengetahui bahwa suku Gu misterius pernah ada di rawa kehancuran selatan. Suku Gu itu lahir dengan kemampuan mengolah dan mengendalikan racun Gu. Mereka adalah suku yang paling ahli dalam seni Gu di dunia. Faktanya, klan Gu adalah tempat kelahiran teknik Gu dunia. Teknik Gu yang diwariskan hingga hari ini semuanya dipelajari dan dikembangkan dari klan Gu. Legenda mengatakan bahwa klan Gu memiliki artefak suci tertinggi dengan kekuatan tak terbatas, yang disebut asal-usul semua Gu. Itu adalah harta sihir tingkat jiwa primordial, sebuah keberadaan yang sebanding dengan artefak ilahi. Pada saat yang sama, miriat Gu Origin juga merupakan altar suci yang dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan melepaskan teknik Gu yang sangat kuat. Mendengar ini, ekspresi Jitian Singh menjadi serius, dan dia bergumam dengan suara rendah, asal-usul semua serangga berbisa. Harta sihir tingkat jiwa primordial sebanding dengan artefak ilahi. Klan Gu dan asal-usul semua Gu hanya ada dalam legenda era Purbakala. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Apa yang terjadi pada Yaner? Yaner menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada bermartabat, legenda mengatakan bahwa ketika zaman kuno akan segera berakhir, rawat tanah air selatan dihukum oleh para dewa. Itu adalah bencana yang menghancurkan langit dan bumi. Tempat itu dulunya adalah tanah yang berlimpah. Banyak ras yang kuat dan kuno tinggal di sana, dan bahkan ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam hukuman ilahi yang merusak, semuanya hancur dan berubah menjadi reruntuhan yang hangus. Klan Gu juga menghilang dan menjadi debu sejarah. Artefak ilahi, asal-usul semua Gu, juga hilang. Hanya ada beberapa catatan dan deskripsi yang tersebar di buku sejarah. Huo Yan menghabiskan lebih dari 20 tahun upaya untuk menemukan hampir semua informasi yang berkaitan dengan teknik Gu. Akhirnya, dia menemukan petunjuk tentang asal-usul semua Gu. Pangeran ketiga dari pengadilan kekaisaran melihat keajaiban dan kekuatan teknik Gu dan mulai mengolah teknik Gu untuk mengendalikan kekuatan dan pembangkit tenaga listrik di bawah komandonya. Namun, mustahil baginya untuk mengendalikan duanmu dan keluarga murong hanya dengan teknik Gu biasa. Oleh karena itu, dia menyita upaya Huo Yan selama lebih dari 20 tahun dan mengambil informasi dan petunjuk tentang asal-usul semua Gu untuk dirinya sendiri. Jitian Sing mengerutkan kening dan mencibir, Haha, pangeran ketiga ini memang tercela dan tidak tahu malu. Huo Yan bekerja keras untuknya, tetapi dia memperlakukan Huo Yan seperti ini. Mungkinkah pangeran ketiga menemukan origin of all Gu setelah dia mendapatkan petunjuknya? Yaner menganggup dan berkata dengan suara rendah, pangeran ketiga ambisius dan ingin mengendalikan dua keluarga besar. Namun, kekuatannya belum mencapai alam pemurnian jiwa, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada asal segalanya Gu. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memimpin ahli yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang yang cakap ke rawa besar tanah air selatan. Dikatakan bahwa mereka menghabiskan dua tahun di rawa belantara selatan dan melewati banyak bahaya. Akhirnya, mereka menemukan origin of all Gu. Ketika pangeran ketiga keluar dari rawa hutan belantara selatan dengan asal usul semua Gu, hanya tiga dari tiga ratus pembangkit tenaga listrik yang mengikutinya yang masih hidup. Jitiansing terkejut di tempat dan tidak bisa menahan nafas. His, hanya tiga dari tiga ratus pembangkit tenaga listrik yang selamat. Rawa hutan belantara selatan sangat berbahaya. Yaner berkata dengan sedikit emosi, ya, rawa hutan belantara selatan adalah daerah terlarang kematian. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tanah terbengkalai yang dikutuk oleh para dewa. Namun, ada terlalu banyak rahasia dan harta kuno yang terkubur di sana. Dikatakan bahwa ada juga gua dan warisan primordial spirit supreme. Oleh karena itu, bahkan jika orang tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka di rawa hutan belantara selatan, mereka tetap tidak dapat menahan godaan besar dan masuk tanpa ragu-ragu. Jitiansing segera mengingat bahwa pada pesta ulang tahun Dr. Ajaib Baili, hadiah ulang tahun yang dia berikan kepada Dr. Ajaib Baili termasuk beberapa fragment artefak kuno dari Istana Kuno 7 Pembantaian. Setelah mendengarkan kata-kata Yaner, dia menjadi lebih tertarik pada rawa hutan belantara selatan yang misterius. Dia diam-diam berpikir bahwa ketika dia cukup kuat di masa depan, dia harus pergi ke rawa hutan belantara selatan untuk menjelajah. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Pada saat ini, Yaner melanjutkan, setelah pangeran ketiga mendapatkan asal-usul semua gu, dia belajar dan berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya menguasai asal-usul semua gu. Dia menggunakan lima tahun lagi untuk menggunakan segala macam trik dan metode untuk menggunakan kekuatan asal semua gu untuk menanam gu di Duan Mu Huang dan guru keluarga Murong. Jenis gu yang digunakan pangeran ketiga adalah gu ilahi yang hanya dapat digunakan oleh harta sihir roh primordial. Itu secara khusus ditanam di jiwa seniman bela diri. Dewa gu bukanlah racun atau cacing gu, tapi semacam kekuatan tak terlihat yang mirip dengan kutukan. Meskipun Duan Mu Huang dan keluarga Murong memiliki kekuatan soul-ravening realm, mereka tidak dapat menahan korosi origin of all gu selama lima tahun. Akhirnya, mereka diam-diam terinfeksi gu yang ilahi dan dikendalikan oleh pangeran ketiga. Duan Duan Mu Huang dan keluarga Murong normal pada hari-hari biasa, tetapi setiap tiga bulan pada malam bulan Purnama, gu ilahi dalam jiwa mereka akan bertindak. Jika tidak ada jimat roh kekaisaran untuk menyelamatkan mereka, gu yang ilahi secara bertahap akan melahap jiwa mereka, membuat mereka tidak bisa ditebus dan dimusnahkan sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi setelah kematian. Oleh karena itu, keluarga Duan Mu dan keluarga Murong hanya dapat mendengarkan pangeran ketiga dan mendapatkan jimat roh kekaisaran setiap tiga bulan untuk memperpanjang hidup mereka. 783 Setelah mendengarkan narasi Yaner, Jitiansing mengerutkan kening dan ekspresinya sangat serius. Informasi yang dikatakan Yaner terlalu penting. Itu memang rahasia. Siapa yang mengira bahwa keluarga Duan Mu dan Murong yang tampaknya tidak terbatas dan telah diwariskan selama ribuan tahun sebenarnya telah dikendalikan secara diam-diam oleh seseorang. Pangeran ketiga dari pengadilan kekaisaran tidak hanya ambisius dan sangat lihai, tetapi metodenya juga sangat kejam dan tegas. Dia jelas merupakan karakter yang ambisius dan kejam. Jitiansing segera memikirkan Long Yun Xiao dan membandingkannya dengan pangeran ketiga. Dia segera sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun Long Yun Xiao juga memiliki kelihayan dan kebijaksanaannya, dibandingkan dengan pangeran ketiga, dia jauh lebih jujur dan baik hati. Dia benar-benar pria yang sederhana. Jitiansing merenung sejenak dan memikirkan suatu masalah. Dia bertanya kepada Yaner, Yaner, keluarga Duan Mu dan Murong tampaknya telah membentuk aliansi lebih dari 10 tahun yang lalu untuk berurusan dengan keluarga Yun bersama. Mungkinkah pangeran ketiga telah memperoleh asal-usul semua Gu dan mengendalikan kedua keluarga sejak saat itu? Berapa umurnya? Yaner dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, pangeran ketiga itu tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Memang, lebih dari 10 tahun yang lalu, dia diam-diam berkolusi dengan keluarga Duan Mu dan Murong. Namun, saat itu kedua keluarga tersebut masih memiliki banyak kekuasaan. Mereka hanya berbicara tentang kondisi dan kerjasama dengan pangeran ketiga dan sama sekali tidak dikendalikan olehnya. Karena itu, pangeran ketiga menggunakan teknik racun Gu Huoyan untuk dengan sengaja menaklukkan banyak keluarga yang kuat dan memperkuat kekuatannya sendiri. Untuk sepenuhnya mengendalikan keluarga Duan Mu dan Murong, pangeran ketiga tidak mengeluarkan biaya untuk menemukan asal-usul semua Gu. Hingga 8 tahun yang lalu, dia memperoleh origin of all Gu dan menghabiskan 5 tahun lagi untuk secara bertahap mengendalikan kedua keluarga. Jadi seperti itu, betapa jahat dan tercelah, Jitian Singh menyadari dan sepenuhnya memahami segalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ekspresi muram, Yaner, karena pangeran ketiga ini adalah dalang di balik layar, maka aku pasti telah menyinggung perasaannya dengan berurusan dengan keluarga Duan Mu. Namun, jika dia tidak terlihat menyerangku, aku tidak bisa menghadapinya untuk saat ini. Mari kita berurusan dengan keluarga Duan Mu terlebih dahulu. Yaner mengerutkan kening saat ekspresi khawatir muncul di wajah kecilnya. Dia dengan cepat menjelaskan, Kakak Tiansing, alasan mengapa saya memberitahu Anda ini adalah untuk mengingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap pangeran ketiga. Sebenarnya, sebelum kamu berurusan dengan keluarga Duan Mu, kamu sudah menyinggung pangeran ketiga. Dia sudah lama menginginkanmu mati. Jitian Singh tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ragu, kapan saya menyinggung perasaannya sebelum berurusan dengan klan Duan Mu? Apakah maksud Anda ketika saya masih berada di wilayah Tianchen? Yaner menganggup dan berkata dengan nada kesal, aku mendengar dari Huoyan bahwa pangeran ketiga tidak hanya menaklukkan banyak keluarga bangsawan di Provinsi Tengah. Selain itu, dia bahkan mengatur pengaturan di sembilan wilayah selatan dan mengendalikan banyak sekte dan kekuatan yang kuat. Sekte Tianjian di wilayah Tianchen dikendalikan oleh pangeran ketiga. Pangeran ketiga menginginkan sekte Tianjian untuk mengendalikan wilayah Tianchen sehingga dia bisa menjadi penguasa wilayah Tianchen yang tidak terlihat. Namun, rencananya dihancurkan oleh Anda, dan posisi penguasa wilayah Tianchen juga diambil oleh Anda. He he, pantas saja Gao Yi dari sekte Tianjian begitu sombong. Jadi itu sebabnya, Ji Tianxing tiba-tiba mengerti, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman dingin. Karena permusuhan sudah terbentuk, maka aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Setelah berurusan dengan keluarga duanmu, aku akan bertarung dengannya. Yaner tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Tianxing, saya memikirkan sesuatu. Itu seharusnya menjadi kesempatan yang sangat baik. Lima hari kemudian, itu akan menjadi malam bulan Purnama. Itu juga akan menjadi hari ketika Divine Venomous Worm di tubuh duanmu huang akan meletus. Pada hari itu, Pangeran Ketiga akan mengirim seseorang ke duanmu huang seperti biasa untuk menghilangkan kekuatan pemangsa jiwa Divine Venomous Worm. Mendengar berita ini, jantung Ji Tianxing tiba-tiba berdetak lebih kencang, dan matanya bersinar terang. Itu hebat, ini memang kesempatan yang dikirim dari surga. Yaner, terima kasih banyak. Jika Anda tidak memberitahu saya berita ini, siapa yang mengira bahwa penggarap pemurnian jiwa yang kuat seperti duanmu huang akan diam-diam dikendalikan oleh seseorang dan memiliki kelemahan seperti itu? Jika saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh duanmu huang, keluarga duanmu pasti akan berantakan. Yaner, ayo kembali ke kediaman kekaisaran dulu dan buat rencana jangka panjang. Setelah mengatakan ini, Ji Tianxing buru-buru meninggalkan Cool Breeze Courtyard bersama Yaner dan bergegas kembali ke Imperial Residence. Sebelum ini, Ji Tianxing telah merenungkan dan memikirkan berkali-kali tentang bagaimana menghancurkan keluarga duanmu sepenuhnya. Meskipun dia telah menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu dan menyebabkan 80 persen bisnis keluarga duanmu ditutup, dan kekuatan serta pengaruh mereka anjlok. Dalam dua bulan terakhir, Cloud Spirit Palace dan berbagai kekuatan kuat telah bekerja sama untuk menekan keluarga duanmu, menyebabkan situasi keluarga duanmu menjadi semakin buruk. Namun, ini semua adalah metode yang dangkal. Mereka hanya bisa merusak kekayaan dan kekuasaan keluarga duanmu, tetapi mereka tidak bisa benar-benar menghancurkan keluarga duanmu. Selama duanmu huang masih hidup, tetua keluarga duanmu, manajer, dan penggarap pemurnian jiwa yang kuat masih hidup, keluarga duanmu dapat bersembunyi di Greenwood City dan berjuang di ambang kematian. Karena itu, jika dia ingin menghancurkan keluarga duanmu, dia harus membunuh duanmu huang terlebih dahulu. Selama duanmu huang tumbang, monyet-monyet di bawah pohon secara alami akan bubar, dan keluarga duanmu juga akan hancur berantakan. Bagaimana dia bisa membunuh duanmu huang? Ji Tian Xing telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ingin membunuh pembangkit tenaga besar dari Sol Refinement Realm benar-benar terlalu sulit. Apalagi saat dia diserang oleh duanmu huang. Untungnya, Yun Zhongqi telah menyelamatkannya, dan dia telah menyaksikan kekuatan kuat duanmu huang dengan matanya sendiri. Dia harus mengakui bahwa membunuh duanmu huang sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, itu berbeda sekarang. Ketika Ji Tian Xing mengetahui tentang kelemahan duanmu huang, api harapan menyala di dalam hatinya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia memiliki kesempatan untuk membunuh duanmu huang. Untuk menghindari perubahan tak terduga jika dia terus menunda, Ji Tian Xing memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil tindakan dalam lima hari. Dia membawa Yaner kembali ke istana Tian Xing dan segera memasuki ruang rahasia untuk membahas rencananya. Yaner, bagaimana kekuatan pangeran ketiga? Jimat pemurnian jiwa terkait dengan kehidupan duanmu huang. Akankah pangeran ketiga secara pribadi mengirimkan jimat itu ke keluarga duanmu? Yaner dengan serius memikirkannya dan berkata dengan ekspresi serius, menurut apa yang diketahui Huo Yan, kekuatan pangeran ketiga telah mencapai setengah langkah menuju tahap pemurnian jiwa. Setelah dia berhasil mengendalikan duanmu huang, di tahun pertama, dia secara pribadi akan mengirimkan jimat pemurnian jiwa setiap tiga bulan. Namun, pangeran ketiga sangat sibuk dan tidak dapat mengirimkan jimat secara pribadi setiap saat. Karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada Aju dan kepercayaannya. Bagaimanapun, masalah ini sangat rahasia dan hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Dalam beberapa tahun ini, selalu menjadi Aju dan tepercaya pangeran ketiga yang memberikan jimat dan tidak pernah ada kesalahan. Ji Tian Xing menganggup dan mencibir, bagus sekali. Lalu kami akan membunuh orang yang mengantarkan jimat itu dan merebut jimat itu. 784 Mendengar rencana Ji Tian Xing, Yanir juga menunjukkan ekspresi harapan yang kuat. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata berbinar dan bertanya, Tian Xing Senior, apakah Anda ingin mencegat jimat roh kekaisaran dan membiarkan serangga berbisa ilahi Duan Mu Huang menyerang dan membiarkan serangga berbisa ilahi melahap jiwa ilahinya. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Aduh, jika semuanya bisa berjalan lancar, itu akan menjadi sederhana. Ji Mat Roh Kekaisaran terkait dengan kehidupan Duan Mu Huang, bagaimana dia bisa menganggapnya enteng? Ngomong-ngomong, Yanir, ketika serangga berbisa ilahi menyerang pada malam bulan Purnama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melahap jiwa ilahi Duan Mu Huang dan membunuhnya? Yanir berpikir sejenak dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, Huo Yan tidak tahu banyak tentang masalah ini dan tidak bisa memastikan waktu yang spesifik. Mungkin tiga hari, mungkin lima hari. Butuh tiga sampai lima hari untuk membunuh Duan Mu Huang. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat, dalam hal ini, setelah kami mencegat jimat roh kekaisaran, kami tidak dapat menyimpannya dan hanya dapat mengirimkannya ke klan Duan Mu. Lagipula, jika Duan Mu Huang tidak dapat menerima Imperial Spirit Jimat pada malam bulan Purnama, dia pasti akan menghubungi Pangeran Ketiga. Jika Pangeran Ketiga tahu bahwa jimat roh kekaisaran telah dicegat, dia akan tahu bahwa rahasia ini telah terungkap dan kami akan memberi tahu musuh. Ah! Jika kita mencegat jimat roh kekaisaran, kita harus mengirimkannya ke Duan Mu Huang. Yanir menunjukkan ekspresi kaget dan bergumam dengan muram, lalu mengapa kita harus bersusah payah mencegat jimat ilahi? Jitiansing menunjukkan senyum penuh arti dan menatapnya dengan mata berbinar dan bertanya, Yanir, apakah klan apimu yang paling mahir dalam mantra jimat? Baiklah, Yanir tidak tahu cerita di dalamnya dan mengangguk dengan jujur. Senyum Jitiansing menjadi semakin lucu dan terus bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana mantra jimat Anda? Yanir tersenyum sedikit malu-malu dan berkata dengan rendah hati, semua orang di klan mengatakan bahwa saya mewarisi bakat ayah saya dan mantra jimat saya tidak buruk. Saya hampir tidak bisa disebut master jimat. Itu hebat. Jitiansing segera menganggup dan berkata sambil tersenyum, setelah kami mencegat jimat itu, kami harus mengirimkannya ke Duan Mu Huang agar tidak memperingatkan musuh. Namun, kita dapat menambahkan sesuatu pada jimat untuk memberi kejutan pada Duan Mu Huang. Mendengar kata-katanya, Yanir langsung mengerti maksudnya dan wajah kecilnya menunjukkan senyum gembira. Hahaha, senior apprentice brother Tiansing, kamu terlalu jahat. Pada saat kami mengirimkan jimat pengendali roh ke klan Duan Mu, Gu berbisa ilahi di Duan Mu Huang sudah berkobar. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Dia hanya ingin menggunakan spirit control talisman untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia tidak mengira ada masalah dengan jimat itu. Tepat. Jitiansing tersenyum dan menganggup, namun, kita harus memikirkan cara menambahkan sesuatu ke imperial spirit talisman. Juga, saya harus menemukan Yao Yao dan memintanya untuk memberitahu Cloud Spirit Palace untuk bekerja sama dengan kami. Target kami adalah Duan Mu Huang, dan Cloud Spirit Palace perlu bekerja sama dengan kami untuk menangani sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari Greenwood City dan keluarga Duan Mu. Singkatnya, rencana ini harus matang, dan kita harus memikirkannya panjang lebar. Yan Er dengan cepat mengangguk, ya, kakak magang senior Tiansing, cepatlah pergi. Aku akan memikirkan cara untuk memodifikasi jimat roh kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Yan Er mengobrak abrik buku rahasia jimat Taoisme di space ringnya dan menemukan banyak jimat yang misterius dan kuat. Ji Tiansing keluar dari ruang rahasia dan buru-buru meninggalkan istana Tiansing dan bergegas ke istana Yun Yao. Setelah satu jam, dia memasuki istana Yun Yao dan bertemu dengan Yun Yao di ruang rahasia. Ji Tiansing ingin berbicara tentang bisnis penting, jadi dia tidak membuang waktu dan dengan cepat menjelaskan rencana dan idenya kepada Yun Yao. Ketika Yun Yao mengetahui seluk-beluk masalah tersebut dan memahami hubungan antara keluarga Duanmu, keluarga Murong dan Pangeran Ketiga, dia langsung kaget dan kaget. Keluarga Yun kami sudah lama menduga bahwa keluarga Duanmu dan keluarga Murong bersekongkol dengan pengadilan Kekaisaran. Mereka pasti telah mencapai kesepakatan dengan seorang Pangeran dengan kekuatan besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa kebenaran akan seperti ini. Duanmu Huang dan Murong Hong Tian sebenarnya ditanam dengan serangga berbisa ilahi dan dikendalikan oleh Pangeran Ketiga. Ji Tian Xing mengangguk, itu benar, karena ini, keluarga Duanmu dan keluarga Murong tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk menangani keluarga Yun. Yao Yao, aku telah memutuskan untuk mengambil tindakan pada malam bulan Purnama dan menggunakan Imperial Spirit Talisman untuk membunuh Duanmu Huang. Namun, kekuatanku saja tidak cukup, aku masih membutuhkan bantuan Cloud Spirit Palace. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika rencana kita berhasil, kita bisa menghancurkan keluarga Duanmu dalam satu gerakan. Selama keluarga Duanmu dihancurkan, hanya keluarga Murong yang tersisa, dan kesulitan istana Roh Awan akan mudah diselesaikan. Yun Yao juga mengerti hal ini. Dia mengangguk dengan ekspresi serius, baiklah. Saya akan segera mengirim pesan ke ayah saya dan melaporkan masalah ini kepadanya. Aku akan memintanya untuk membantu kita. Tian Xing, Anda secara pribadi mencegat jimat roh kekaisaran dan bahkan mengirimkannya ke keluarga Duanmu untuk membunuh Duanmu Huang. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana dengan ini, saya akan membiarkan ayah saya berurusan dengan Duanmu Huang. Lagipula, Duanmu Huang adalah ahli rilem Revinemen Roh. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya, Yao Yao, bagaimana mungkin aku tidak mengerti ini. Namun, hal ini harus dilakukan oleh saya. Paman tidak boleh mengambil tindakan, dan dia bahkan tidak boleh menunjukkan wajahnya. Sebelumnya, saya sudah menguji sikap pengadilan kekaisaran melalui Long Yun Xiao. Pengadilan kekaisaran ingin menjaga stabilitas Zhong Zhu dan tidak mengizinkan umat manusia untuk berperang di antara mereka sendiri. Ini adalah cara pengadilan kekaisaran untuk menjaga keseimbangan tiga keluarga besar. Karena itu, pengadilan kekaisaran mengetahui bahwa keluarga Duanmu dan keluarga Murong bekerja sama untuk menangani keluarga Yun. Itu sebabnya mereka diam-diam membiarkan Long Yun Xiao mendukung keluarga Yun. Saya bukan murid dari tiga keluarga besar, saya juga bukan anggota pengadilan kekaisaran. Saya dianggap orang luar. Saya dapat menangani keluarga Duanmu tanpa batasan karena ini adalah dendam pribadi antara saya dan keluarga Duanmu. Namun, jika Paman Yun mengambil tindakan, artinya akan berbeda. Bahkan jika Paman Yun dapat membunuh Duanmu Huang, dia akan menyinggung pengadilan kekaisaran dan membuat marah kaisar kekaisaran. Jika Cloud Spirit Palace menyinggung pengadilan kekaisaran, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Memang, di benua Tian Suan, selain pengadilan kekaisaran, tidak ada yang berani menyinggung pengadilan kekaisaran. Jika tidak, keluarga Yun pasti sudah memulai perang dengan keluarga Duanmu dan keluarga Murong. Para ahli spirit Revinemen Rilem pasti sudah mulai saling membunuh. Namun, martabat pengadilan kekaisaran tidak dapat disinggung. Dengan kaisar kekaisaran, seorang ahli alam jiwa primordial, siapa yang berani kurang ajar? Emosi Yun Yao sangat rumit. Setelah hening lama, dia menganggup tak berdaya, Tian Xing, kamu benar. Ayahku tidak bisa mengambil tindakan. Namun, jika Anda melakukan ini, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda. Aku benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Jitian Xing memegang tangannya dan menunjukkan senyum percaya diri. Dia menghiburnya, Yao Yao, jangan khawatir. Saya akan merencanakan secara menyeluruh dan memastikan tidak ada yang salah. Saya juga akan melindungi diri saya sendiri dan tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Lagipula, aku masih menunggu untuk melenyapkan keluarga Duanmu dan menikahimu di depan semua orang. Kali ini, Yun Yao tidak menghindar dari tatapannya yang membara. Dia tersentuh dan menganggup dengan ekspresi penuh tekad, Tian Xing, setelah kita melenyapkan keluarga Duanmu, krisis Cloud Spirit Palace akan terselesaikan dan Zhong Zhu akan damai. 785 Setelah Jitian Xing dan Yun Yao menyelesaikan diskusi mereka, mereka kembali ke istana Tian Xing. Selama tiga hari berikutnya, dia berkultivasi dengan rajin di ruang rahasia, berusaha meningkatkan kultivasinya. Sejak dia mencapai tingkat ke-6 dari tahap asal langit, kemajuan kultivasinya melambat. Dia telah mencapai tubuh pedang pamungkas. Sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat ke-9 dari jantung pedang dan memadatkan jantung pedang. Untungnya, dia mengolah jantung pedang siang dan malam. Dengan bantuan seni penindasan setan hati putih, kemajuan kultivasinya tidak melambat. Setelah sebulan berkultivasi, dia telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Dia hanya satu langkah lagi dari tingkat ke-7 dari Sky Oregon Stage. Namun, langkah yang satu ini merupakan hambatan dan belenggu. Sulit untuk menerobos. Jitian Singh tahu dengan jelas bahwa dia tidak dapat menerobos dengan berkultivasi dalam pengasingan. Hanya keberuntungan dan peluang yang bisa membantunya menembus belenggu. Namun, keberuntungan dan kesempatan sulit didapat. Itu akan menjadi bulan purnama dalam 2 hari. Kemana dia bisa pergi untuk mencari keberuntungan dan peluang dengan tergesa-gesa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengolah dan mengumpulkan kekuatan bela diri. Dia ingin membuat kekuatan bela dirinya lebih kuat. Tiga hari telah berlalu. Malam itu, Yun Yao datang ke istana Tian Singh dengan membawa kabar baik. Tian Singh, ayahku baru saja mengirimiku pesan. Dia setuju dengan apa yang kamu lakukan. Dia pikir ini adalah kesempatan yang bagus. Ayah saya sangat senang dan puas dengan rencana Anda. Dia telah mengatur segalanya dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yun Yao melaporkan situasinya kepada Ji Tian Singh dengan ekspresi gembira. Dia bersemangat dan bersemangat. Ji Tian Singh tersenyum dan mengangguk. Aku tahu itu. Paman adalah orang yang sangat berbakat dan memiliki visi yang berani. Kamu pasti akan bertindak tegas dan tidak ragu-ragu. Faktanya, dibandingkan dengan pikiran hati-hati dan hati-hati Bai Lin Ningsu, dia lebih suka sikap Yun Zhongki yang tegas dan tegas. Mungkin karena kepribadian dan cara berpikirnya mirip dengan Yun Zhongki. Itu sebabnya mereka selalu bisa mencapai konsensus. Sekarang dia mendapat jawaban dan dukungan penuh Yun Zhongki, dia tidak perlu khawatir. Pada saat ini, Yun Yao mengeluarkan bel hitam seukuran telapak tangan dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepadanya. Tian Singh, ayahku mengirim seseorang untuk mengirimkan peralatan ajaib ini dan memintaku untuk memberikannya kepadamu. Dia berkata bahwa kamu pasti akan membutuhkannya saat kamu mengambil tindakan. Ji Tian Singh mengambil bel hitam dan memegangnya di telapak tangannya, memeriksanya dengan cermat. Bel itu benar-benar hitam dan memancarkan aura misterius dan dingin. Itu mengandung energi yang sangat menyeramkan dan kuat, menyebabkan orang merasa khawatir. Ji Tian Singh samar-samar merasa bahwa bel ini agak familiar dan segera mengerutkan kening. Harta ajaib ini, bukankah ini lonceng kuno yang digunakan Yun Luo untuk membunuh paman? Yun Yao menganggup dan berkata, itu benar. Harta karun sihir ini disebut lonceng penuai jiwa. Ini adalah harta paling berharga dari klan Yin Hun di Sotren Wastelen, harta sihir tingkat jiwa tingkat tinggi. Harta karun ajaib ini khusus menahan jiwa para pembudidaya alam penyempitan jiwa dari sepuluh tahun yang lalu, klan Duan Mu telah membantai seluruh klan Yin Hun untuk merebut lonceng penuai jiwa ini. Duan Mu Huang memperoleh harta ajaib ini untuk berurusan dengan ayahku. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menggunakan Yun Luo untuk menyelinap menyerang ayahku, dia bisa menggunakan Sol Reaping Bel untuk melukai jiwa ayahku. Tapi dia tidak menyangka bahwa rencananya dan Yun Luo pada akhirnya akan terlihat olehmu. Ji Tian Xing memegang Sol Reaping Bel dengan erat dan matanya melonjak dengan cahaya terang. Dia mencibir dan berkata, Haha, Duan Mu Huang telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk menggunakan harta sihir jahat ini untuk berurusan dengan Paman Yun. Tapi sekarang, saya harus menggunakan harta ajaib ini untuk menghadapinya. Sungguh ironis. Itu benar, lonceng penuai jiwa ini adalah harta sihir Duan Mu Huang, jadi pasti ada aura jiwanya. Jika saya membawa harta ajaib ini ke klan Duan Mu, saya pasti akan ditemukan oleh Duan Mu Huang, bukan? Yun Yao mengungkapkan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, ayahku sudah mempertimbangkan hal ini. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menghapus aura jiwa di Sol Reaping Bell. Bahkan jika Anda membawanya, Duan Mu Huang tidak akan menemukannya. Tian Xing, ayahku berkata bahwa dia akan memberikan lonceng penuai jiwa ini kepadamu dan memberikan teknik rahasia untuk membantumu menyempurnakan lonceng penuai jiwa dan membuatnya mengenalimu sebagai tuannya. Setelah mengatakan ini, Yun Yao mengeluarkan slip biok hijau gelap dari cincin intersepatialnya. Bentuk batu biok itu sederhana dan indah, dan permukaannya diukir dengan pola misterius yang berkelap-kelip dengan cahaya neon. Teknik rahasia direkam di dalam. Pertimbangan paman benar-benar teliti. Ji Tian Xing memuji sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip biok. Setelah aku menguasai teknik rahasia dan menyempurnakan lonceng penuai jiwa, aku akan dapat mengendalikannya sesuai keinginanku. Ini akan semudah menggerakkan jari, dan aku akan dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Yun Yao menganggup dan berkata, Tian Xing, ini akan menjadi malam bulan purnama dalam dua hari. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu harus memperbaiki lonceng penuai jiwa secepat mungkin. Setelah itu, dia memberi Ji Tian Xing beberapa kata perhatian sebelum meninggalkan istana Tian Xing. Setelah dia pergi, Ji Tian Xing fokus pada mengolah teknik rahasia di slip biok dan menyempurnakan lonceng penuai jiwa dengan sekuat tenaga. Setiap harta dharma tingkat jiwa memiliki teknik rahasia yang sesuai untuk mengendalikannya. Hanya dengan menggunakan teknik rahasia, harta dharma dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ji Tian Xing sangat memahami hal ini, jadi dia secara khusus fokus pada mengembangkan teknik rahasia. Sangat cepat, 12 jam telah berlalu, dan dia akhirnya menguasai mantra-nya. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan setetes esensi darah dari hatinya dan meneteskannya ke lonceng penuai jiwa. Setetes darah suci emas pucat itu segera bergabung dengan lonceng penuai jiwa, menyebabkan lonceng kuno seukuran telapak tangan memancarkan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Berdengung. Cahaya keemasan memenuhi seluruh ruang rahasia dan memadatkan semua jenis ilusi sihir, mengungkapkan kekuatan misterius. Ji Tian Xing segera merasa bahwa dia memiliki hubungan mental dengan Sol Reapingbel. Seolah-olah pikiran mereka terhubung dan mereka telah menjadi satu. Dia tidak perlu menggerakkan tangannya. Hanya dengan pikiran, Sol Reapingbel mengembang dan terbang mengelilinginya. Saya tidak menyangka bahwa harta dharma akan begitu ajaib setelah mengenali tuannya. Sepertinya saya harus meminta teknik rahasia kepada kaisar untuk mengendalikan segel pegunungan dan sungai sesegera mungkin. Setelah memurnikan segel gunung dan sungai menjadi harta dharma saya, saya dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya, Ji Tianxing terus mengembangkan teknik rahasia untuk memperkuat kendalinya atas lonceng penuai jiwa dan berusaha melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ketika dia mahir dalam teknik rahasia dan dengan terampil dapat mengendalikan Sol Reapingbel, beberapa jam telah berlalu. Langit di luar sudah cerah dan hari keempat telah tiba. Ji Tianxing menyelesaikan kultifasinya dan hendak mencari Yaner untuk menanyakan situasinya. Tanpa diduga, ketika dia keluar dari ruang rahasia, dia melihat Yaner menyambutnya dengan ekspresi gembira. Kakak Tianxing, saya telah menemukan cara. Begitu keduanya bertemu, Yaner tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan melaporkan kabar baik kepadanya. Ji Tianxing dengan cepat bertanya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Yaner telah belajar di ruang rahasia selama beberapa hari dan akhirnya menemukan cara untuk memodifikasi jimat menuai jiwa. Yaner melambaikan tinjunya dan berkata dengan percaya diri, Kakak Tianxing, aku akan menambahkan tiga mantra ke Sol Reaping Talisman. Aku tidak hanya tidak akan ditemukan oleh Duan Muhuang, tapi aku juga bisa melukainya dengan parah. Ji Tianxing menunjukkan ekspresi penuh harap dan mengangguk. Sangat bagus. Sekarang, semuanya sudah siap. Kita hanya perlu menunggu bulan Purnama. 786 Saat matahari terbit, Ji Tianxing meninggalkan Istana Kaisar bersama Yaner. Kali ini, dia merencanakan pembunuhan Duan Muhuang dengan sangat hati-hati dan diam-diam. Selain Yaner dan Yun Yao, hanya Yun Zhongqi yang tahu tentang rencananya yang spesifik. Bahkan Long Yun Xiao disimpan dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, setelah Ji Tianxing meninggalkan rumah Kaisar bersama Yaner, dia tidak segera bergegas ke kota Kayu Hijau. Sebaliknya, dia pergi ke Cool Breezyard. Dia menemukan Bisking dan memintanya untuk membantunya pergi ke Greenwood City bersamanya. Lagi pula, kekuatan Yaner belum mencapai alam Tianyuan. Kekuatan tempurnya terbatas dan akan sulit baginya untuk membantu. Yang perlu dilakukan Yaner adalah memodifikasi jimat kontrol jiwa dan terus mengawasinya. Namun, dia masih membutuhkan bantuan elit Tianyuan Rilem untuk memastikan tidak ada yang salah. Raja Binatang Mahir dalam bahasa binatang dan telah menguasai semua jenis keterampilan rahasia untuk mengendalikan binatang iblis. Dia tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok. Lagi pula, hutan manggu terlalu besar. Greenwood City memiliki radius 100 mil. akan sulit bagi Jitian Singh dan Yaner untuk mencegat orang-orang yang mengawal jimat pengendali jiwa. Akan mudah bagi mereka untuk melewatkan kesempatan itu. Jika Raja Binatang membantu, itu akan jauh lebih mudah. Raja Binatang dapat mengendalikan banyak binatang iblis untuk bertindak sebagai mata dan telinganya untuk memantau pergerakan di sekitar kota kayu hijau. Jitian Singh memberitahu Bisking niatnya dan dengan tulus mengundangnya untuk membantu. Namun, untuk amannya, dia tidak mengungkapkan rencana dan niat begitu, dengan kebijaksanaan dan pengetahuan Raja Binatang, dia bisa menebak bahwa tujuannya adalah untuk berurusan dengan keluarga duanmu. Senyum penuh arti muncul di wajah Raja Binatang, dan dia mengangguk tanpa ragu. He he, sepertinya Tian Singh, kamu akan menyerang keluarga duanmu. Ini adalah prestasi sekali seumur hidup yang akan mengguncang Central State. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Terlebih lagi, dengan hubungan saya dengan guru Anda, bagaimana saya tidak dapat membantu Anda sekarang karena Anda akan mengambil tindakan. Tian Singh, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan mendengarkan perintah Anda. Setelah mengatakan itu, Raja Binatang tertawa terbahak-bahak. Dia bersemangat dan berharap. Ji Tian Singh sedikit tersentuh. Dia membungkuk dengan tulus dan berkata, Raja Binatang Senior, Anda tahu bahwa operasi ini sangat berbahaya, tetapi Anda tidak ragu untuk membantu. Junior ini sangat berterima kasih. Junior ini akan mengingat kebaikanmu dan pasti akan membalasnya di masa depan. Raja Binatang melambaikan tangannya, mengelus janggutnya, dan tertawa, Baiklah, lelaki tua ini selalu menganggapmu sebagai keponakan, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan dengan lelaki tua ini. Ji Tian Singh juga tersenyum dan mengangguk, tidak lagi mengganggu Raja Binatang. Setelah Bisking siap, Ji Tian Singh memimpin Bisking, White Ape, dan Yaner keluar dari Cool Breeze Courtyard. Mengendarai Tian Yue dan Naga Hitam Kecil, semua orang meninggalkan Central State City dengan kecepatan kilat, langsung menuju ke kedalaman hutan Manggu. Central State City sangat jauh dari Azure Wood City, yang terletak di kedalaman hutan Manggu. Bahkan jika Tian Yue dan Naga Hitam Kecil bergegas dengan sekuat tenaga, mereka masih membutuhkan waktu sehari semalam untuk mencapai Azure Wood City. Saat ini, semua orang mendarat di puncak gunung yang tingginya ribuan kaki. Mereka beristirahat dan menghemat kekuatan mereka. Ji Tian Singh, Bisking, dan Yaner berdiri berdampingan, memandang Azure Wood City seratus mil ke depan. Mereka sedang mendiskusikan sebuah rencana. Keraputi, Qian Yue, dan Naga Hitam Kecil tersebar di sekitar gunung, terus mengamati sekeliling. Ji Tian Singh berkata dengan nada serius, gunung ini persis seratus mil jauhnya dari Azure Wood City. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di sekitarnya, jadi kami akan menggunakan gunung ini sebagai basis kami. Malam ini adalah malam bulan Purnama, jadi orang-orang yang mengawal jimat suci pasti akan tiba di kediaman duanmu sebelum tengah malam. Mereka pasti akan lewat sini dalam perjalanan dari Central State ke Azure Wood City. Selama kita menjaga sekitar seratus mil dan memantau dengan cermat pergerakan di dekatnya, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mengawal jimat ilahi. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak siap. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan menyergap mereka di sini. Raja binatang mengangguk setuju. Dia berkata dengan wajah serius, serahkan masalah ini padaku. Keraputi dan aku akan mengendalikan binatang iblis dalam jarak seratus mil dan memantau dengan cermat pergerakan di sekitar Azure Wood City. Selama seseorang melewati area ini dan mendekati Azure Wood City, saya pasti akan menemukan mereka. Namun, Tian Xing, tahukah Anda berapa banyak orang yang akan mengawal jimat ilahi? Apa tingkat kultivasi mereka? Seperti apa sosok dan pakaian mereka? Yanir buru-buru menjawab, Raja binatang senior, biasanya ada tiga orang yang mengawal jimat ilahi. Mereka semua adalah penjaga di bawah komando beberapa orang besar. Mereka ada di sekitar tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan memiliki keterampilan yang mendalam. Adapun pakaian mereka, saya tidak tahu. Namun, saya percaya bahwa untuk merahasiakannya, mereka akan menyamar sebagai pembangkit tenaga listrik biasa. Mereka tidak akan memakai baju besi dan berpakaian seperti penjaga. Raja binatang menganggup dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Karena mereka adalah pembangkit tenaga Sky Origin Stage, mereka pasti akan terbang. Aku hanya perlu mengawasi langit. Anda semua menunggu di sini untuk berita. Saya akan pergi dan mengatur penempatan. Setelah itu, Raja binatang dan Kraputi meninggalkan puncak gunung dan pergi ke hutan yang luas. Dalam beberapa jam berikutnya, Bisking dan White Ape berlari mengelilingi hutan, menggunakan teknik rahasia untuk memanggil banyak demonic bis. Tidak peduli apakah itu burung di langit, binatang buas di hutan, atau ular dan serangga di bawah tanah, mereka semua akan mengikuti perintah Raja binatang. Tidak peduli apakah itu binatang iblis tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, atau bahkan binatang yuan dan, mereka semua akan berada di bawah kendali Raja binatang. Hanya Raja monster tahap asal langit yang bisa menolak teknik rahasia menjinakkan binatangnya. Hutan manggu di sekitar kota kayu azure tidak hanya lebat dan dalam, tetapi juga dipenuhi dengan bunga dan tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ki spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Hutan manggu bukan hanya taman tumbuhan alami, tetapi juga surga bagi binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Hanya dalam enam jam, Raja binatang telah mengendalikan semua binatang iblis dalam jarak seratus mil. Dia memerintahkan puluhan ribu binatang iblis yang berbeda untuk memantau situasi di luar azure Wood City. Pada saat ini, Ji Tian Xing juga membuka gua di puncak gunung dan mendirikan barisan pertahanan untuk bertindak sebagai benteng sementara. Dia duduk di benteng dan menunggu berita. Yaner juga membuat persiapan. Tian Yue dan Little Black Dragon juga tidak menganggur. Mereka berkeliaran di hutan sekitarnya, menyelidiki situasi di sekitarnya. Malam tiba, dan langit malam dipenuhi bintang. Malam ini adalah bulan purnama. Bulan terang perlahan naik, dan cahaya bulan putih keperakan bersinar dari langit. Hutan di luar azure Wood City sunyi. Namun, di bawah permukaan yang tenang, ada arus bawah yang menimbulkan badai besar. Waktunya semakin dekat, hanya ada empat jam tersisa sampai tengah malam. Raja binatang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan binatang iblis untuk memantau situasi di luar kota kayu azure. Jitiansing tidak menunggu lebih lama lagi. Dia menyembunyikan kehadirannya dan terbang ke langit, berpatroli secepat kilat. Tanpa sadar, satu jam berlalu. Bulan terang naik ke langit, memercikkan cahaya bulan terang tak berujung. Jitiansing terbang tinggi di langit. Dia menggunakan seni penindasan setan hati murni dan membuka mata dharma hati murni miliknya. Tiba-tiba, dia mendeteksi dua cahaya mengalir yang samar-samar terlihat di langit ke arah barat laut. Mereka secepat embusan angin, terbang melintasi langit malam, langsung menuju Azurewood City. Melihat pemandangan ini, jiwanya tiba-tiba terguncang, dan secercah cahaya muncul di matanya. Mereka akhirnya di sini. Pembaruan keempat telah disampaikan. Itu adalah akhir bulan. Xiao He harus bekerja keras selama beberapa hari untuk membayar saudara-saudaranya atas dukungan jangka panjang mereka. 787 Ji Tian Xing samar-samar bisa melihat sosok ahli yang kuat terbang menuju kota Qianwood dalam dua garis cahaya. Namun, dia berada lebih dari 30 mil jauhnya dari dua aliran cahaya. Dia tidak bisa melihat berapa banyak orang di sana. Dia hanya bisa melihat bahwa mereka sangat berhati-hati. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan Qi dan energi spiritual mereka. Kalau tidak, ketika seorang kultifator Heaven Origin Stage terbang di langit malam dengan sepasang sayap, mereka akan seperti mercusuar dalam kegelapan. Huh, akhirnya, Anda di sini. Ji Tian Xing mencibir dan mempercepat untuk terbang. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung berjubah putih terbang keluar dari hutan di sisinya. Itu adalah Raja Binatang. Rupanya, dia juga memperhatikan aliran cahaya di langit malam. Dia mengikuti Ji Tian Xing ke barat laut. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan terbang ke arah satu sama lain dengan kecepatan cahaya. Jarak antara mereka berdua dengan cepat menyusut. Ketika mereka berdua terbang sejauh 30 li dan hanya berjarak selusin li dari pihak lain, mereka dapat dengan jelas melihat sosok dua ahli dalam dua aliran cahaya. Kedua pembudidaya Sky Origin Stage tampak berbeda. Mereka berpakaian berbeda, yang sebelah kiri memakai jubah hitam, sedangkan yang sebelah kanan memakai jubah ungu dan jubah. Mereka berdua adalah pria parubaya. Mereka tinggi dan kuat, mata mereka cerah dan dalam. Mereka berpakaian seperti pembudidaya biasa. Mereka tidak terlihat sangat menarik. Namun, mereka secara alami memancarkan aura yang ganas dan gagah berani. Mereka tampak megah dan kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh para pembudidaya biasa. Pria berjubah hitam itu berada di tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Pria berjubah ungu itu berada di tingkat ke-7 dari Sky Origin Stage. Ji Tian Xing yakin dia telah menemukan orang yang tepat. Kedua pria ini harus menjadi penjaga yang bertanggung jawab untuk mengawal jimat, bawahan terpercaya pangeran ketiga. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Raja Binatang hanya berjarak lebih dari 10 mil dari dua komandan pengawal kerajaan. Dua komandan pengawal kerajaan disiagakan. Mereka memperhatikan Ji Tian Xing dan Raja Binatang juga. Keduanya tiba-tiba menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan Raja Binatang. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin, mengungkapkan rasa kewaspadaan dan permusuhan yang kuat. Keduanya diam-diam berkomunikasi satu sama lain menggunakan indera jiwa mereka. Kemudian, mereka mempercepat dan terbang menuju kota kayu hijau tanpa bertemu dengan Ji Tian Xing dan pria lainnya. Namun, mereka berdua masih tidak yakin dengan niat Ji Tian Xing dan Raja Binatang. Namun, mereka bertindak dengan hati-hati dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka memutuskan untuk menghindarinya. Namun, Ji Tian Xing sudah merencanakan ini sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri ke Chianwood City. Sua. Tanpa ragu, dia menggunakan kartu trufnya dan memanggil embryo pedangnya. Mengendarai pedangnya, dia mengejar Ye Fu Tian dengan kecepatan tercepatnya. Dalam waktu singkat selusin nafas, Ji Tian Xing menyusul dua komandan pengawal kekaisaran dan memblokir jalan mereka. Kedua penjaga itu terpaksa berhenti dan menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Pria berjubah hitam itu diam-diam memegang gagang pedang di pinggangnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Ji Tian Xing tidak membuang waktu dan dengan santai mengarang alasan dengan nada arogan. Aku membuka gunung ini dan menanam pohon ini. Jika kamu ingin melewatinya, aku akan mengambil nyawamu. Dia berteriak dengan marah dan segera melambaikan telapak tangannya. Dia melakukan teknik pedang yang unik dan menyerbu ke arah dua komandan pengawal tanpa penjelasan apapun. Tebasan emas bersamaan dengan raungan marahnya, telapak tangannya melepaskan vital essence dalam jumlah besar yang terkondensasi menjadi pedang raksasa emas menyelaukan sepanjang 100 meter dan menebas ke arah dua komandan pengawal. Kedua penjaga itu tercengang di tempat. Mereka menatap Ji Tian Xing dengan tercengang dan masih belum bisa sadar kembali. Siapa si orang ini? Dia bahkan tidak menjelaskan dengan jelas dan dia sudah berjuang dengan hidupnya. Sialan, dari mana bandit ini berasal? Apakah ini perampokan? Dia hanya mencoba membunuh kita. Biasanya, saat bandit melompat keluar, mereka akan mengucapkan kalimat itu. Tapi tujuan para bandit adalah merampok. Bandit mana yang seperti Ji Tian Xing? Dia jelas berusaha membunuh mereka. Selain itu, tempat ini hanya berjarak 100 mil dari Greenwood City. Itu berada dalam lingkup pengaruh keluarga duanmu. Bagaimana mungkin ada bandit di sini? Kedua penjaga itu tidak bodoh. Mereka segera menyadari bahwa Ji Tian Xing sengaja menargetkan mereka dan secara khusus menyergap mereka di sini. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Beraninya kamu menyerang kami. Kamu lelah hidup. Kedua penjaga kembali sadar dan mengutup dengan marah. Mereka segera menghunus pedang panjang dan pedang mereka dan melancarkan serangan balik dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka berdua meledak dengan 100% kekuatan mereka dan menebas langit yang penuh dengan pedang dan bayangan pedang untuk memblokir serangan tebasan emas. Bang, bang, bang. Tebasan kaisar logam turun dari langit dan tanpa ampun menghantam cahaya pedang dan pancaran pedang yang memenuhi langit. Suara memekatkan telinga bergema di langit malam. Namun, kedua penjaga itu meremehkan kekuatan Ji Tian Xing. Meskipun pedang dan bayangan pedang yang telah mereka lepaskan dengan seluruh kekuatan mereka sangat kuat dan menakutkan, mereka tidak dapat menahan serangan kekerasan dari tebasan emas. Dalam sekejap mata, Metal Emperor Slash yang tak terkalahkan menghancurkan lampu pedang dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi pecahan yang tersebar ke segala arah. Kekuatan Golden Slash tidak berkurang sama sekali. Dalam sepersekian detik, itu mengenai pria berjubah hitam itu. Bang. Pria berjubah hitam tidak bisa mengelak tepat waktu dan dikirim terbang oleh tebasan emas yang bisa membelah langit dan bumi. Dia berguling dan jatuh ke langit malam ribuan meter jauhnya. Kekuatan etiril pelindungnya dan armor lunak yang dia kenakan hancur di tempat. Luka sepanjang setengah meter muncul di dada dan perutnya. Lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah panas menyembur keluar dan mekar menjadi bunga merah tua di langit malam. Itu sangat menarik. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria berjubah hitam itu berkeringat dingin dan gemetar. Namun, kemauannya luar biasa. Dia bisa menahan rasa sakit tanpa berteriak. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Setelah terbang ribuan meter, dia memantapkan dirinya dan mengepakkan sayap kekuatan eterealnya untuk berhenti di langit malam. Bajingan kecil yang tercelah. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Siapa kamu? Mengapa kamu musuh kami? Pria berjubah hitam memelototi Jitian Sing dan bertanya dengan suara dingin dan pahit. Namun, dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan jawaban. Raja binatang tiba tepat pada waktunya. Dia menghunus pedangnya dan menyerangnya dengan ganas. Pria berjubah hitam hanya bisa menahan amarah dan kebingungannya. Dia melawan Raja binatang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya bertarung di langit malam. Keduanya memberikan segalanya dan menggunakan kartu truf mereka. Mereka ingin membunuh satu sama lain secepat mungkin. Kekuatan dan keterampilan Raja binatang lebih lemah dari pria berjubah hitam. Dia tidak seganas dan pandai bertarung seperti pria berjubah hitam itu. Namun, pria berjubah hitam itu telah terkena pedang Jitian Sing. Dia terluka parah dan kekuatan tempurnya berkurang 30%. Raja binatang melawannya dengan sekuat tenaga dan benar-benar mampu melawannya hingga terhenti. Mereka seimbang. Tak satu pun dari mereka bisa membunuh yang lain dalam waktu singkat. Namun, pria berjubah hitam itu juga tidak mungkin melarikan diri. Bagi Jitian Sing, ini adalah hasil yang dia harapkan. 788 Saat Raja binatang dan pria berjubah hitam itu bertarung, Jitian Sing melancarkan serangan sengit ke pria berjubah umu itu. Pria berjubah umu itu berada di tingkat ketujuh dari Sky Origin Stage. Dia juga mengenakan jubah untuk menyembunyikan wajahnya. Ki-nya juga lebih kuat. Jitian Sing tahu bahwa pria ini adalah pemimpin dari dua penjaga. Jika demikian, talismen of control kemungkinan besar ada padanya. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia bahkan tidak mencoba menguji lawan. Dia menggunakan keterampilan terbaiknya sejak awal. Pedang suci harimau putih. Jitian Sing berteriak dengan marah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuhnya menyatu dengan cahaya kemasan dan berubah menjadi pedang emas besar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pedang besar itu terbakar dengan api kemasan dan berubah menjadi harimau putih suci. Itu menembus langit malam dan menembus ke arah pria berjubah umu itu. Jitian Sing berada di puncak tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-7. Sekarang dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia sekuat seorang kultifator di tingkat ke-9 dari Sky Origin Stage. Kekuatan pedang suci harimau putih sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Ketika pedang suci harimau putih menembus langit malam dan mencapai pria berjubah umu itu, ekspresinya berubah drastis. Dia membuka matanya lebar-lebar karena takjub. Pria ini hanya berada di tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa menggunakan skill pedang yang begitu mengerikan? Bagaimana ini mungkin? Pikiran ini melintas di benak pria berjubah umu itu. Dia sangat terkejut dan ngeri. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk memblokir atau membubarkan serangan itu. Dia menggunakan keahlian rahasianya untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. 5 Ki Penyatuan Pria berjubah umu itu melambaikan tangannya dan mengaktifkan semua seni bela dirinya. Dia menggunakan penyatuan 5 Ki untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk sementara. Tiba-tiba, penyatuan 5 Ki menggandakan kekuatan bertarungnya. Dia hampir berada di level ke-8 dari Sky Origin Stage. Bayangan gelap melarikan diri. Dia berteriak dengan marah lagi dan menggunakan skill rahasia Sky Origin Stage tingkat atas. Itu adalah skill Dark Shadow Escape. Itu digunakan untuk melarikan diri dan pembunuhan. Ketika dia menggunakan Dark Shadow Escape, tubuhnya yang tinggi dan kekar segera berubah menjadi bayangan kabur, seolah-olah dia telah menyatu dengan kegelapan malam. Suah. Sosoknya berkedip dua kali dan berteleportasi seratus meter jauhnya. Dia nyaris menghindari serangan pedang suci harimau putih dan melewatinya. Fiuh. Pria berjubah umu itu telah mengalami sensasi berjalan melewati gerbang neraka. Dia menghela nafas panjang telah diangkat dari pundaknya. Namun, dia berpikir bahwa dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Saat pikirannya rileks, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Kesalahan besar. Pedang suci harimau putih yang telah meleset dari targetnya sebenarnya telah mengunci auranya. Tiba-tiba, itu berubah arah dan menyerbu ke arahnya dengan momentum yang lebih keras dan sombong. Hantu harimau putih yang melilit pedang emas raksasa itu juga menjulurkan cakar tajamnya yang besar dan membuka mulutnya yang berdarah, menerkam ke arahnya dengan momentum yang bisa menekan langit dan bumi. Tria berjubah ungu itu putus asa. Wajahnya pucat dan hatinya mati. Dia baru saja menggunakan teknik rahasia penyatuan limaki untuk menggandakan kekuatannya secara paksa dan kemudian menggunakan teknik rahasia pelarian bayangan. Pada saat ini, esensi sejatinya kurang dan kekuatannya kosong. Sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakannya lagi. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang suci harimau putih menebas ke arahnya. Dia tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Bang! Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, pedang suci harimau putih menembusnya, menelan sosoknya. Armor pelindung esensi sejati miliknya dan baju zirah yang dia kenakan rapuh seperti porselen di bawah kekuatan menakutkan dari pedang suci harimau putih. Dengan suara, kaca, armor pelindung esensi sejati dan armor itu runtuh dan hancur. Tubuhnya juga terbelah menjadi dua bagian oleh pedang suci harimau putih. Darah berceceran di seluruh langit. Hingga saat kematiannya, pria berjubah umu itu masih belum bisa mengetahui siapa pemuda berjubah putih itu. Orang ini hanya berada di tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Bagaimana dia bisa menggunakan seni pedang tak tertandingi yang menakutkan yang bisa meletus dengan kekuatan ahli tahap asal langit tingkat 9? Pria berjubah umu itu bahkan tidak sempat memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia langsung dibunuh oleh pedang suci harimau putih. Dua bagian dari mayatnya jatuh dari langit malam, menyemburkan hujan darah berwarna merah tua. Di bawah iluminasi cahaya keemasan yang menyilaukan, itu sangat mengejutkan. Desir. Cahaya pedang suci harimau putih tiba-tiba menghilang. Sosok Jitiansing muncul. Dia masih mengenakan jubah putihnya, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Ekspresinya tenang dan tenang. Meskipun pedang suci harimau putih ini adalah gerakan pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya, itu langsung membunuh komandan berjubah umu tahap asal langit tingkat ketujuh. Tapi dia tidak menggunakan terlalu banyak true essence untuk menggunakan seni pedang ini. Baginya, langsung membunuh ahli tahap asal langit tingkat ketujuh yang tidak memiliki harta pelindung hanyalah masalah menjentikan jarinya. Itu sepotong kue. Dia berdiri di langit malam dan menatap kakinya. Dia melihat dua bagian dari mayat komandan berjubah umu jatuh ke dalam hutan. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan telapak tangan raksasa yang terkondensasi dari cahaya kemasan. Dia menangkap dua bagian dari mayat itu dan membawanya kembali. Pada saat yang sama, naga hitam kecil terbang dari jauh seperti bintang jatuh. Jitian Sing dengan santai melemparkan mayat komandan berjubah umu ke naga hitam kecil, membiarkannya membawanya kembali ke benteng sementara di puncak gunung. Setelah naga hitam kecil membawa mayat itu, dia menoleh untuk melihat langit malam di sebelah kanannya. Sepuluh mil jauhnya, raja binatang masih bertarung sengit dengan komandan berjubah hitam. Keduanya terluka parah, darah mengalir dari tubuh mereka, tetapi mereka masih terkunci dalam pertempuran. Bibir Jitian Sing melengkung membentuk senyuman dingin. Dia buru-buru bergegas. Dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati medan perang. Sementara komandan berjubah hitam tidak siap, dia dengan berani menggunakan jurus pamungkasnya. Kilat naga merah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan pedang api sepanjang 20 meter. Dia meledakkannya ke arah punggung komandan berjubah hitam. Komandan berjubah hitam sedang bertarung melawan raja binatang. Dia tertangkap basah dia langsung ketakutan. Matanya memancarkan kecemasan dan ketakutan. Dia secara naluriah mengelak ke samping. Dia melambaikan pedangnya dan mengirimkan beberapa sinar pedang raksasa. Dia ingin memblokir serangan Crimson Dragon Flesh. Namun, Crimson Dragon Flesh dengan mudah menghancurkan sinar pedang dan mengenainya dalam sekejap. Bang! Tubuh komandan berjubah hitam itu segera ditembus oleh Crimson Dragon Flesh. Sebuah lubang berdarah besar seukuran wastafel muncul di dadanya. Organ dalamnya hancur, kulit dan dagingnya hangus hitam. Dia meninggal dalam sekejap. Pertempuran akhirnya berakhir. The Beast King menghela nafas lega. Untungnya, Tian Xing, kamu bertindak tepat waktu. Kalau tidak, aku harus bertukar lebih dari seratus jurus dengannya sebelum aku bisa mengalahkannya. Tempat ini tidak jauh dari Azurewood City. Jika kita tidak mengakhiri ini dengan cepat, saya khawatir pertempuran kita akan membuat pusat kekuatan Azurewood City waspada. Ji Tian Xing mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan telapak tangan emas raksasa. Dia meraih mayat komandan berjubah hitam. Raja Binatang Senior, kita tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. Dengan itu, dia memimpin Raja Binatang dan terbang kembali ke benteng sementara di puncak gunung. Ketika mereka berdua kembali ke benteng, naga hitam kecil itu sudah membawa kembali mayat komandan berjubah umu itu. Ji Tian Xing, Raja Binatang Buas, dan Yaner buru-buru memeriksa mayat kedua komandan penjaga. Mereka mencari tubuh mereka untuk keberadaan Soul Control Talisman. Semua orang menggeledah mayat kedua komandan itu tetapi tidak menemukan apapun. 789 Setelah komandan berjubah umu meninggal, cincin interspatial menjadi barang tanpa pemilik. Ji Tian Xing menggunakan sedikit usaha untuk membuka cincin interspatial. Ruang di cincin interspatial tidak besar. Lebarnya hanya 10 meter, seperti ruang rahasia. Itu diisi dengan segala macam hal. Kebanyakan dari mereka adalah batu roh bermutu tinggi dengan kualitas lebih tinggi, semua jenis ramuan dan bahan, serta beberapa senjata dan peralatan. Ji Tian Xing melakukan perhitungan kasar dan sangat terkejut. Dia menghela nafas dalam hatinya. Komandan berjubah umu ini adalah tangan kanan pangeran ketiga. Dia melayani pangeran ketiga selama bertahun-tahun dan mengumpulkan sumber daya dan kekayaan yang begitu kaya. Bajingan sialan, dia bahkan lebih kaya dariku. Ada lebih dari 20 ribu batu roh. Semua jenis eliksir, jimat, dan material bernilai setidaknya 100 ribu batu roh bermutu tinggi. Cincin interspatial Ji Tian Xing hanya memiliki lebih dari 20 ribu batu roh. Dibandingkan dengan komandan berjubah ungu, itu sangat menyedihkan. Dia tidak ragu untuk mengambil semua sumber daya dan kekayaan untuk dirinya sendiri dan memasukkannya ke dalam cincin interspatial miliknya. Akhirnya, dia menemukan sebuah kotak harta karun bundar seukuran kipas daun katail di bawah tumpukan botol batu giok yang berisi ramuan. Kotak harta karun itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Desainnya sederhana dan memancarkan aura misterius. Ji Tian Xing mengeluarkan kotak harta karun hitam dan melihatnya di telapak tangannya sejenak. Dia merasa kotak harta karun ini tidak sederhana. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa kotak harta karun itu disegel dengan sebuah susunan. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik biasa untuk membukanya. Namun, dia menghabiskan satu jam untuk memecahkan susunan dan berhasil membuka kotak harta karun. Swash! Saat kotak harta karun dibuka, lampu hijau menyelaukan menyala di dalam kotak dan menerangi seluruh gua. Dia melihat slip batu giok hijau gelap tergeletak diam-diam di dalam kotak harta karun. Batu giok itu sepanjang telapak tangan tetapi lebarnya hanya setengah telapak tangan. Itu dirancang dengan indah. Permukaannya diukir dengan pola jimat dan memancarkan gelombang energi misterius dan kuat. Ji Tian Xing samar-samar merasa bahwa asal-usul batu giok ini luar biasa dan kekuatannya sangat misterius. Namun, dia masih ragu dan bergumam dengan suara rendah. Mengapa itu batu giok? Apakah itu bukan jimat? Yaner menatap slip giok cian gelap dan mengamatinya sejenak. Matanya mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan saat dia buru-buru menjelaskan, kakak senior Tian Xing, ini adalah jimat ilahi yang kita cari. Jimat ilahi yang telah disempurnakan oleh pangeran ketiga menggunakan senjata ilahi itu, tentu saja, berbeda dari jimat biasa. Jimat asal surgawi masih bisa dibuat dengan kertas jimat, tetapi jimat tingkat jiwa setara dengan harta sihir. Mereka harus disempurnakan dengan slip giok untuk menahan kekuatan jimat yang misterius dan kuat. Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang Tao of Talismans. Setelah mendengarkan penjelasan Yaner, dia tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, kalau begitu jangan buang waktu lagi. Yaner, cepatlah bergerak. Oke, kakak senior Tian Xing, tolong tunggu sebentar. Yaner mengangguk, dengan hati-hati mengeluarkan soul control talisman, dan buru-buru memodifikasinya. Ji Tian Xing juga tidak tinggal diam. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk menyamar sebagai komandan berjubah ungu. Ketika Bis King melihatnya melakukan ini, dia langsung menebak niatnya. Dia bertanya dengan cemas, Tian Xing, apakah kamu benar-benar akan menyusup ke kelanduanmu? Apakah Anda tidak takut terlihat oleh duanmu huang? Apalagi, ada dua orang yang mengawal jimat ilahi. Jika Anda pergi ke kelanduanmu sendirian, Anda pasti akan terekspos. Bagaimana dengan ini, aku akan berpura-pura menjadi komandan berjubah hitam dan menemanimu? Ji Tian Xing ragu-ragu sejenak dan buru-buru membujuk, Raja Binatang Senior, saya sudah sangat berterima kasih karena Anda telah membantu saya sejauh ini. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko dengan saya? Jangan katakan lagi, aku sudah mengambil keputusan. Raja Binatang melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan wajah serius, bahkan jika hidupku dalam bahaya, aku akan menemanimu. Oke, terima kasih atas bantuanmu. Ji Tian Xing dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya dan tidak berusaha membujuknya lagi. Dia tidak akan berbicara tentang bantuan Raja Binatang. Dia hanya akan mengingatnya di dalam hatinya dan perlahan membayarnya di masa depan. Segera, dua jam berlalu dan hampir tengah malam. Saat ini, Yaner akhirnya menyelesaikan modifikasi dari soul control talismen. Dia tidak mengubah kekuatan jimat kontrol jiwa dan masih mempertahankan efek jimat kontrol jiwa. Itu bisa memperlambat melahap serangga berbisa ilahi. Namun, dia menambahkan tiga jenis kekuatan talismen ke talismen kontrol jiwa. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi sangat tersembunyi. Selama duanmu huang menyerap kekuatan jimat pengendali jiwa, tiga jenis kekuatan jimat akan memasuki jiwanya. Kemudian, tiga jenis kekuatan jimat akan menyebabkan reaksi berantai dan benar-benar meledak, melukai jiwa duanmu huang dengan parah. Setelah dia memodifikasi soul control talismen, tampilannya tidak berbeda dari sebelumnya. Dia mengembalikan jimat kontrol jiwa ke dalam kotak harta karun bundar dan mengembalikannya ke Jitiansing. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Bisking juga menyelesaikan penyamaran mereka. Sosok dan penampilan mereka sangat mirip dengan kedua panglima itu. Agar tidak memperlihatkan kekurangan, keduanya mengenakan jubah ungu dan jubah hitam. Jitiansing mengenakan jubah dan raja binatang masih memegang pedang komandan berjubah hitam. Selama seseorang tidak terlalu mengenal kedua komandan itu, akan sangat sulit untuk melihat kekurangan apapun dalam waktu singkat. Oke, sudah selesai. Jitiansing menyesuaikan jubah besarnya dan menutupi seluruh wajahnya. Dia berkata dengan nada serius, Yaner, kalian tetap di sini dan menunggu kabar kami. Besiaplah untuk menerima kami kapan saja. Ini sudah tengah malam, duanmu huang pasti menunggu dengan cemas. Senior Bisking dan aku akan pergi ke keluarga duanmu sekarang. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, kami akan saling memberi tahu dengan tanda panah. Setelah dia selesai berbicara, Jitiansing dan Bisking meninggalkan benteng gua dan terbang melintasi langit malam seperti aliran cahaya, bergegas menuju Greenwood City. Yaner, Kraputi, dan Kian Yue tinggal di dalam gua dan menunggu perintah. Seratus mil di utara Greenwood City adalah duanmu manor. Saat itu tengah malam, bulan Purnama menggantung tinggi di langit malam, memercikan cahaya bulan yang terang sejauh ratusan juta mil. Bulan yang cerah tinggi di langit, dan langit penuh dengan bintang. Pemandangan malam itu sangat indah. Namun suasana duanmu manor yang berat dan husyuk membuat orang merasa sangat tertekan dan sedih. Tentu saja, bukan hanya malam ini yang seperti ini. Selama lebih dari sebulan sebelumnya, sejak kebun herbal keluarga duanmu dihancurkan dan kekuatan mereka turun drastis, manor dipenuhi dengan atmosfer seperti itu. Selama hampir sebulan, ada banyak kabar buruk yang kembali ke keluarga duanmu setiap hari. Cloud Spirit Palace dan pasukan lainnya terus mendesak, menambah penghinaan pada cedera dan menjarah rumah yang terbakar, menyebabkan situasi keluarga duanmu menjadi semakin berbahaya. Berita buruk terus berdatangan, dan segala macam rumor bertebaran di mana-mana. Perselisihan internal di manor berlanjut, dan duanmu huang bahkan dengan kejam membunuh sekelompok pemberontak. Meski begitu, metode kejam duanmu huang tidak bisa mengintimidasi semua orang. Semangat keluarga duanmu sedang kendur, dan situasinya sudah sangat kacau hingga sulit dikendalikan. Semua orang tahu bahwa pohon besar yang merupakan kelanduanmu akan runtuh. Siapa yang bisa menyelamatkan hidup mereka? Setiap hari, ada orang yang melarikan diri, meninggalkan keluarga duanmu dan Greenwood City, hanya berharap untuk memperpanjang hidup dan bertahan hidup. Keluarga duanmu secara bertahap mencapai ujung tali mereka. Mereka sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Namun, saat ini, duanmu huang tidak punya pilihan selain mengasingkan diri dan bersembunyi di ruang kultifasi rahasia. Tidak ada jalan lain. Batas waktu tiga bulan sudah habis. 790. Di dalam duanmu manor. Jauh di bawah tanah aula utama Istana Pusat, ada ruang pelatihan rahasia dengan pertahanan rahasia. Ruang rahasia ini adalah ruang pelatihan khusus duanmu huang. Itu dilindungi oleh formasi tingkat jiwa dan bisa dikatakan tak tertembus. Ruang rahasia yang luas dengan radius 100 meter itu seperti aula yang luas. Itu didekorasi dengan megah dan sangat mewah. Lantainya diaspal dengan emas kelas atas dan batu giok. Dindingnya dibuat dengan giok spiritual kelas atas dan semua jenis formasi didirikan. Dinding di sekelilingnya bertatahkan segala jenis permata berharga dan langka. Mereka tidak hanya memberikan kecemerlangan yang cerah, tetapi juga memberikan aliran energi spiritual yang stabil. Lapisan tebal kabut spiritual lima warna melayang di udara. Itu bahkan akan mengembun menjadi cairan spiritual dan menetes ke kolam di sudut ruang rahasia. Kolam lima warna yang terbuat dari giok spiritual kelas atas itu adalah kolam cairan spiritual Duan Muhuang. Saat ini, Duan Muhuang sedang duduk bersila di kolam cairan spiritual. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menekan kekuatan serangga berbisa ilahi dalam rohnya. Dia mengenakan celana panjang hijau tua. Kaki dan tubuh bagian atasnya telanjang. Rambut panjangnya terurai dan menutupi wajahnya. Kulitnya merah tua seperti api, seolah hendak terbakar. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Cairan spiritual di kolam menguap menjadi uap. Di bawah kulitnya, ada tonjolan mirip cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak melalui dagingnya dan menyebabkan tubuhnya terus berputar dan berubah bentuk. Bahkan seluruh wajahnya semerah api, seolah darah hendak merembes keluar. Matanya terpejam, tapi bola matanya melotot. Darah hitam terus mengalir keluar dari lubang hidung, telinga, dan sudut mulutnya. Rohnya sedang terkikis oleh serangga berbisa ilahi. Dia disiksa oleh rasa sakit yang tak tertandingi. Namun, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga berdarah. Dia tidak bersuara. Namun, kekuatan serangga berbisa ilahi telah mencapai puncaknya dan melahap rohnya dengan gila-gilaan. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membuat duanmu huang merasa seolah-olah sepuluh ribu serangga melahap rohnya. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menjerit menyayat hati. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan gila. Dia mengguncang rambut panjangnya Pada saat ini, dia hanya memiliki satu jenis perasaan seolah-olah ada semut dan serangga yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya dengan gila-gilaan menggerogoti materi otak dan materi otaknya. Terlebih lagi, rasa sakit yang luar biasa datang dari lubuk jiwanya dan tidak mungkin untuk mengisolasi atau meringankannya. Ini adalah siksaan paling kejam di dunia. Long Zaitian, Anda bajingan, bajingan tercelah, sampah, bajingan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, jalang. Rasa sakit yang luar biasa membuat Duan Muhuang sangat marah hingga hampir kehilangan akal. Dia dengan marah meraung dan mengutuk. Matanya semerah api dan darah merah gelap terus menyembur keluar. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api darah merah gelap. Itu adalah api darah dari daging dan darahnya yang terbakar, memanggang seluruh genangan cairan roh sampai mendidih dan berguling. Dia dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan racun. Kebenciannya pada Pangeran Ketiga telah mencapai puncaknya. Jika Pangeran Ketiga tidak menggunakan senjata Ilahi Gu Dao dan menghabiskan beberapa tahun untuk diam-diam menanam Gu Ilahi dalam dirinya, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya kepada Pangeran Ketiga dan dengan rela mendengarkan perintah Pangeran Ketiga? Selama beberapa tahun terakhir, Gu Ilahi dalam tubuhnya akan bertindak setiap tiga bulan, melahap jiwanya dengan gila-gilaan. Namun, dia telah mencoba segalanya, bahkan menggunakan harta sihir leluhur keluarga Duan Muhu, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Karena itu, kekuatannya tertahan di tingkat kelima spirit tempering rilem selama bertahun-tahun. Sejak dia diracuni oleh Dewa Gu, keinginan terbesarnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam jiwa primordial, menjadi ahli tertinggi. Hanya dengan mencapai alam jiwa primordial dan memadatkan bentuk Dharma jiwa primordial, dia mungkin dapat menyingkirkan Gu Ilahi dalam jiwanya. Tentu saja, itu hanya sebuah kemungkinan. Ah, kenapa dia belum datang? Duan Muhuang berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Darah terus menyembur keluar dari tujuh lubangnya, membuat genangan cairan roh menjadi merah. Dia hanya bisa mengaum di pintu ruang rahasia, menanyai penjaga di luar pintu mengapa orang yang seharusnya mengawal jimat pengendali jiwa belum juga tiba. Jika dia tidak menggunakan jimat ilahi untuk mengurangi kekuatan Gu yang ilahi, lebih dari separuh jiwanya akan dilahap. Kekuatannya akan sangat lemah, dan dia bahkan mungkin jatuh dari alam tempering roh. Jika dia tidak menerima bantuan jimat ilahi dalam tiga hari, jiwanya akan ditelan abis, dan dia akan mati sepenuhnya. Bagaimana mungkin duanmu huang tidak cemas, hatinya terbakar karena khawatir. Di luar pintu ruang rahasia, ada seorang pria kekar berjubah ungu yang berdiri dengan hormat. Dia adalah Xing Jian, master hall dari Sol Herding Hall, orang kepercayaan mutlak duanmu huang. Hanya sedikit orang di keluarga duanmu yang tahu bahwa duanmu huang telah diracuni oleh Dewa Gu dan diam-diam dikendalikan oleh Pangeran Ketiga. Xing Jian adalah salah satunya. Setiap tiga bulan, ketika Gu Yang Agung bertindak, duanmu huang akan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi selama satu malam. Xing Jian akan menjaga di luar ruang rahasia dan tidak mengizinkan siapapun masuk dan mengganggunya. Selain itu, dia harus menunggu orang kepercayaan Pangeran Ketiga untuk mengirimkan jimat pengendali jiwa kepada duanmu huang. Xing Jian menghitung waktu, saat itu hampir tengah malam, dan dia diam-diam cemas. Ketika dia mendengar raungan marah duanmu huang dari ruang rahasia, dia merasa malu. Dia dengan cepat menjawab dengan hormat, Tuan, saya tidak tahu mengapa. Mohon bersabarlah. Bajingan, apa yang kamu tunggu? Pergi dan kirim pesan untuk bertanya padanya. Raungan marah duanmu huang datang dari ruang rahasia lagi. Ya Tuan, Xing Jian tidak berani melanggar perintah. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Dia ingin mengirim pesan untuk bertanya kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah masalah serius, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Xing Jian dengan cepat melewati terowongan bawah tanah dan berjalan ke pintu di ujung terowongan. Saat dia hendak membuka pintu batu di ujung terowongan, pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Dua pembudidaya tahap asal surga masuk, diikuti oleh serangkaian suara tentang teredam. Keduanya berjalan beriringan. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan jubah, sementara yang lain mengenakan jubah hitam dan pedang. Mereka berdua berada di level kelima dan ke-6 dari Sky Origin Stage. Mereka memancarkan aura sombong, dan mata mereka sedingin langit malam. Xing Jian akrab dengan mereka. Ketika dia melihat mereka masuk melalui pintu batu, dia menghela nafas lega. Fiuh, tuanku, kamu akhirnya di sini. Anda selalu tepat waktu, mengapa Anda terlambat 4 jam? Tuan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xing Jian khawatir, dia tidak bisa tidak menanyakan alasannya. Namun, pemimpin berjubah ungu itu dengan dingin meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Apakah Anda menyalahkan kami karena tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik? Xing Jian membeku. Dia buru-buru membungku dan meminta maaf. Tolong jangan marah, Tuan. Saya tidak akan pernah berani untuk tidak menghormati Anda. Meskipun kekuatan Xing Jian lebih tinggi dari dua, Lord Commanders, kekuatan Xing Jian masih lebih tinggi. Namun, kedua pemimpin itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Mereka berada di posisi tinggi. Bahkan jika Xing Jian punya sedikit nyali, dia tidak akan berani menyinggung kedua, komandan itu. Melihatnya meminta maaf, komandan berjubah ungu itu mendengus dingin dan berjalan menuju pintu ruang rahasia. Xing Jian buru-buru mengikuti mereka ke pintu ruang rahasia.